Intro Mas Asgar Mas Asgar kok masih bertahan Sementara temennya udah gak tahan Apa yang membuat mas Asgar bertahan? Jadi meninggalkan klien itu Kayak meninggalkan kekasih yang terpuruk Kalau dia lagi utup kan Jadi kita gak bakal ninggalin Oh gitu? Ibarat kekasih ya Ibarat kan ya Tapi emang bener Roro tuh manja banget gitu? Iya sih manja banget dengan orang tuanya Dengan kuasa hukumnya manja juga gak? Enggak sih Kalau Mami ya hubungannya dengan penasat hukum Maksudnya manja tuh emang harus diperhatikan Harus total gak boleh ditinggal Banyak keinginannya yang Aduh butuh ini butuh itu harus dilengkapi Seperti itu Seperti non hukum pun kita harus Servis buru-buru Karena kan menyangkut nanti di materi di pengadilan Tapi sekarang kondisinya dia sudah lebih kuat? Iya lebih kuat Dibandingkan sebelum-sebelumnya kan? Sebelum Nah ini mungkin kalau dari Mas Asger mungkin ceritanya beda Kenapa Roro senang dikepang? Kepang dia mau Apa ya? Kalau di dalam pendok bambu itu kan dia banyaknya temennya gitu Banyak yang mau inikan dia Jadi dia mau tampil fresh Mau tampil cantik Jadi itu dikepangin sama temennya? Iya Kepang kiri kanan itu? Iya betul Oh gitu ya? Dia mau menghormati pengadilan kakaknya Oh gitu jadi tetap tampil dengan prima Oke deh Eh salam nanti buat nyai ya Oke Nah kita kembali lagi ke Sandrina Sandrina kita ada describe foto buat kamu ya Kalau aku tunjukkan foto ini Apa yang paling membekas di dalam benak kamu? Sosok yang berikut ini Siapa sih? Waduh Oh itu Ini apa? Mama 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 Gimana? Mama ini dari kecil kamu kemana-mana mama yang nemenin? Iya dari pas aku sebelum Apa ya? Jaipong gitu Dia yang suka masuk-masukin aku lomba gitu Dari kecil sampai sekarang Sampai sekarang ini juga? Sampai sekarang juga Pas waktu di IMB juga dia yang selalu nemenin Tapi kok kamu jarang posting mama kamu sih di Instagram? Ada kok sekali dua kali Sekali dua kali? Mama follow Instagram kamu gak? Follow Oh follow Terus mama komentar apa ketika kamu goyang dua jari meledak? Pesannya apa? Pesannya sih apa ya Baik-baik aja gitu Tapi jangan sampai kayak penyanyi dangdut yang Apa yang slow knock gitu Jadi harus tetap Sandrina gitu Harus dengan tampil sopan gitu Jadi apa sih beda kamu dengan penyanyi dangdut? Apa diferensiasi kamu dengan yang sudah ada sebelumnya? Aku sih pengennya yang sopan-sopan aja gitu Terus apa lagi? Menampilkan karya yang bagus gitu sih Selalu bikin koregrasi-koregrasi gitu ya? Itu kamu yang bikin koregrasinya? Enggak sih Oh enggak? Ada koreografernya juga Tapi aku juga ikut dari situ Oh oke baiklah Kita masih akan kembali lagi dengan dua tamu kita Setelah berikut ini jangan kemana-mana Tetap di rumpi No Secret One Pacarnya belum pacarnya